Kepala Daerah Ketentuan Pasal 70 Ayat 3 Undang-Undang No.10 tahun 2016 tentang Pilkada yang mengharuskan calon petahana Kepala Daerah untuk mengambil cuti pada saat kampanye terkesan mengampas hak konstitusionalnya untuk mengikuti pemilihan Kepala Daerah Kedua, Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat pemilihnya karena sebagaimana dinyatakan oleh Ari Kidarta Salah satu asas dari negara hukum adalah bahwa pemerintah atau pejabat mengembang amarat sebagai pelayan masyarakat demi menyelenggarakan kesejahteraan masyarakatnya Ketentuan cuti yang diatur dalam Pasal 70 Ayat 3 Undang-Undang Akuwo yang harus diambil selama masa kampanye kurang lebih 4 bulan lamanya Berdasarkan lampiran peraturan KPU No.3 tahun 2016 tentu akan mengakibatkan tidak efektifnya kinerja dari Kepala Daerah sendiri dalam menyelenggarakan pelayanan publik Ketiga, cuti di luar tanggungan negara saat ini ditetapkan sebagai hak cuti yang diberikan bagi PNS Yang diatur dalam Pasal 3 PP No.24 tahun 19.76 Nang Cuti Pegawai Negeri Sipil Sedangkan Kepala Daerah diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang No.5 tahun 2014 Nang Aparatur Sipil Negara Termasuk dalam klasifikasi pejabat negara Oleh karena pejabat negara bukanlah TNS, maka ketentuan dalam Pasal 70 Ayat 3 Undang-Undang Akuwo tidak memiliki kekuatan mengikat untuk diberlakukan kepada Kepala Daerah Keempat, tidak selamanya demokrasi yang dijarakan secara formal dan memutamakan kepastian hukum dapat menjamin terlaksananya kehadiran di masyarakat Kalau kita hanya melihat ketentuan Pasal 70 Ayat 3 secara formal, tentu kehadiran di tengah masyarakat tidak dapat terpenuhi Karena dapat mengakibatkan tidak terlaksananya fungsi Kepala Daerah untuk melakukan pelayanan publik Berdasarkan argumen-argumen tersebut, kami menyimpulkan bahwa calon Kepala Daerah dapat tidak perlu menambah cuti karena tidak menjukan kampanye Karena setiap keluarga negara benar mempunyai sepatan sama dalam pemerintah alam Kepala Daerah membuat wajib untuk melakukan pelayanan publik Cuti di luar tanggungan negara hanya berlaku bagi PNS, bukan Kepala Daerah Bersambung yang berhasil di masyarakat di masyarakat di masyarakat di masyarakat di masyarakat Sekian dan terima kasih